Intro Penyidik dari Polres Jakarta Timur terus menyelidiki kasus pengerusakan 3 mobil mewah di kediaman pengusaha Adi Gunasutowo Oleh seorang perempuan misterius di Sabtu dini hari lalu Dalam rangka penyelidikan kemarin kasat reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Muhammad Soleh Datang ke kediaman mertua dari artis Dian Sastrowardoyo itu untuk meminta keterangan dari Fika Dewayani Yang disebut-sebut sebagai istri muda Adi Gunasutowo Namun Fika masih menolak untuk dimintai keterangan karena belum siap secara fisik maupun mental Fika bisa jadi shock berat mendapati rumah dan ketiga mobil mewahnya dirusak secara brutal oleh perempuan misterius tersebut Saat kejadian Fika sedang berada di luar kota sehingga tak menyaksikan langsung saat rumahnya mendapatkan teror dari perempuan misterius di pagi buta itu Sementara kita sedang melakukan pemeriksaan tiga orang saksi Terus Ibu Vika juga sudah diperiksa Lanjut kita mengembangkan sekarang Polisi sudah memeriksa tiga orang saksi namun belum bisa menggunakan identitas dari perempuan misterius tersebut Padahal menurut Macara Fika harusnya bukan pekerjaan yang sulit bagi polisi untuk mengungkap jati diri pelaku pengerusakan Karena ada banyak saksi yang bisa dimintai keterangan Terutama salah satunya dari sopir Adi Gunas yang datang satu mobil dengan perempuan misterius itu Sopir tersebut menjadi saksi kunci karena dialah yang mengantarkan pelaku ke rumah Adi Gunas Dengan tanpa halangan saat melewati pos Satpam Karena Satpam perumahan mengenal sopir tersebut Begitu sampai di depan rumah Adi Gunas Perempuan misterius itu pun langsung mengambil alih kemudi dan meminta sopir untuk turun dari mobil Setelah itu dengan membabi buta perempuan tersebut menagrakan mobil yang dikendarainya ke rumah Adi Gunas secara berulang kali Mobil ini menurut keterangan Satpam ya Mobilnya si datang kemudian klakson ya dibubahkan pintu Dibubahkan pintu apa-apa ini Bagaimana portal? Portal Bagaimana dibubahkan portal karena si Satpam kenal itu mobil Dan dia kenal yang bawa mobil Kemudian itu mobil masuk Diambil alih oleh si perempuan itu Sopir yang disurut turun Mobil diambil alih oleh si perempuan dia yang menaprakkan itu Dan dia lakukan Penyidik ini fokus untuk melacak keberadaan mobil yang digunakan untuk merusak rumah Serta tiga mobil mewah milik Adi Gunas Plat nomor mobil sebenarnya sudah diketahui Bukankah polisi punya database yang bisa dengan mudah dilacak siapa pemilik dari mobil dengan plat nomor tersebut? Apakah mobil yang digunakan pelaku adalah kepunyaan dari Adi Gunas sutowo? Pertanyaan tersebut pantas dilontarkan karena pelaku datang ke rumah Adi Gunas bersama Sopir Adi Gunas sutowo Dengan belum ditangkapnya pelaku tentu saja motif pengerusakan brutal itu belum bisa diketahui Pengacara Vika yakin kalau Vika tak mengenal pelaku Namun menurut keterangan ketua RT setempat saat melakukan pengerusakan Perempuan misterius itu terus memanggil-manggil nama Vika Yang mengesankan kalau pelaku mengenal Vika Tidak, tidak saling kenal? Tidak saling kenal, tidak tahu siapa Pelakunya ini siapa dia masih belum tahu Jadi nanti masih ada sekitar dua lagi saksi yang mau dipanggil Yaitu Sopir yang bawa mobil yang menabrak Dia pasti tahu siapa itu pelaku Nah dari situ nanti pasti Menurut Satpam itu ada wanita yang masuk Mereka buka ke dalam Karena terus tahu-tahu dia terlihat-terlihat manggil Vika Vika gitu kan Karena nggak dijawab mungkin Dia berikan pikir itu ada orangnya Jadi memaksa maksud begitu Padahal dalam sisi korang hanya ada pembantu satu orang Pembantunya juga katanya baru-baru satu minggu Jadi ketakutan Akhirnya dia tubuh-tubuh sampai hancur begitu Malah tambah takut pembantunya nggak berani turun Di saat penyidik belum bisa mengungkap identitas pelaku pengerusakan di rumah Adi Gunasutowo Di kalangan wartawan beredar satu nama perempuan berinisial F Yang diduga sebagai pelaku pengerusakan Yang mengejutkan perempuan berinisial F itu disebut-sebut sebagai istri dari musisi ternama Piu Dikutip dari okezone.com Piu sudah mendengar kabar kalau nama istrinya disebut-sebut sebagai pelaku pengerusakan di kediaman Adi Gunasutowo Saat ini Piu sedang berada di Jember Dan ia memastikan akan mencari tahu tentang kebenaran kabar tersebut Begitulah jawaban Piu kepada wartawan via SMS Atas kabar yang menyebutkan kalau istrinya diduga sebagai pelaku pengerusakan di rumah istri muda Adi Gunasutowo Saat disodorkan kepada Syarifudin Nur pengacara Fika Tentang sosok perempuan berinisial F yang diduga sebagai pelaku pengerusakan Dia justru berkelit dan lagi-lagi menyatakan kalau Fika juga tidak mengenal sosok F yang dimaksudkan wartawan Pelaku inisialnya itu kan dari lapangan ya Tadi pagi-pagi siapa ya tapi tidak begitu pasti Ya menengah tiap polisi juga gak bisa menentukan pelaku Siapa? Paling tahu akan nanti supir yang bawa mobil Lalu dia udah pasti tahu siapa itu Tidak Dia saling kenal? Tidak tahu siapa Pelakunya ini siapa juga masih belum tahu Jadi nanti masih ada sekitar dua lagi saksi yang mau dipanggil Yaitu supir yang bawa mobil Yang menabrak Dia pasti tahu siapa itu pelaku Nah dari situ nanti tahu Berarti